Hai nah bahkan untuk kerak yang dipiston biasanya kan oleh-oleh detak tetap yang dipiston itu garing banget nih nggak terlalu garing nih bro selamat menikmati Oke teman-teman berjumpa lagi bersama para rombongan pemuda sakit hati di sini di kesempatan video kali ini saya akan mereview kerak dari oli samping eneos ct2t yang sudah dipakai satu botol kurang lebih ya ya satu botol ya satu botol satu botol habis dan kita coba buka kerak bloke blok dan kop dan menghasilkan seperti ini bro ini bloknya tidak ada baret bahkan ini di pemakaian kasar ya bro maksudnya bukan pemakaian om-om buat geber-geber buat main mikrpm tapi enggak ada baret terus lumasanya juga lumayan ini basah banget bro maksudnya ada sisa-sisa yang enggak bisa dipakar tapi work sekali untuk menumasi piston dari segi harga juga sangat direkomendasikan rekomendasikan layar tidak terlalu mahal walaupun jaso FC tapi ada pembuktian ewe terus mungkin ke head ya ini kerak yang tertinggal di head ini seperti ini bro raknya seperti ini ini motor pemakaian kasar motor buat ya eh kaya lah pemakaian wong nom Hai keber-geberan keraknya juga enggak jahat bro ini gampang hilang pakai kuku jelas pakai apa kain juga jelaskan labwe ini bahkan cuman pakai asli jadi keraknya itu enggak apa ya bukan kerak yang seperti di gigi itu bro keras banget gerak untu ya sekarang gigi masuknya sini belum berkerak masih gudal ini larut kalau mungkin dipakai gelaya krak barusan itu yang di sini larut langsung bisa hilang ke ekew kalau menurutku karena memang sangat mudah halus halus apa encer lah bukan kerak yang tebel kayak motor matak Iya keraknya jahat nah bahkan ini motor udah speknya maksudnya lumayan ini kan dari piston 50 ke 54 kuali 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 bro nah nah 54 ini piston gede ya piston gede 54 untuk motor kecil tapi olinya lumayan sanggup olinya mengatasi itu ya mengatasi dipakai di motor Sigma kita apa jenis review ya sepil-sepil sepil gede pistonnya ini piston baru ya PTW piston baru terus corteran baru terus pakai eneos satu botol kayak gini bro Hai bahkan untuk kerak di pistonnya juga menurut saya enggak jahat sih pakai enggak jahat ya bahkan untuk kerak yang di piston biasanya kan oleh olidotak tetap yang di piston itu terlalu garing banget nih enggak terlalu garing nih bro wajar lah ya malah masih apa ya belum kerasi masuknya ini masih cair nih iya gampang hilang nih OS 200 piston F1 ZR diameter piston 54 54 ya terbukti ini lecet-lecet sangat normal sekali bro belum kasar sih kalau bloknya blok aman share aman pakai eneos ya yora karena penasaran juga ya penasaran penasaran terus karena seher baru corteran baru puring juga buring baru ya sok-sokan terus apa maning pokoknya ini motor habis istilahnya naik OS gede banget langsung pakai eneos juga menghasilkan seperti itu tadi terus ntar ada video baki kalau main rtm nya itu lumayan ya iya wis nanti saja itu di akhir video lah kalau sudah kita pasang dan kita bersihkan terus tambahan lagi di enggol ya di juga tidak ada kerak bro di ruangan Iya apa krengkes krengkes itu bahkan masih ada sisa-sisa oli yang menurut saya ini bagus banget buat di piston itu melumasi ya jadi enggak kelemasannya enggak apa nggak kering gitu ini hai 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 oke teman-teman ini sudah dibersihkan selesai dan ini tinggal proses pemasangan piston ke blok nanti dilanjut sama headnya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke untuk aroma aroma asap ya tawar sih tanpa parfum tanpa parfum ada keseng-keseng kayaknya enak bro tapi bukan citarasa gasoli oh iya beda ya bukan aroma aroma buah-buahan juga ya bukan buah-buahan buah kimia kayak gasoli atau apa sunrace sunrace ini kosongnya seperti apa ya seperti pure lumas aromanya aromanya netral karena no parfum dari oli eneos oke teman-teman jadi kesimpulan tentang oli eneos ct2t ya ini di harga 50-55 ribuan itu sangat worth it ya terus keraknya juga tidak tidak kerak yang keras tidak mengandung kerak yang menyimpan kerak keraknya gampang hilang terus untuk aromanya juga bukan aroma yang ya evalu kayak ketengik banget loh sumpahnya orang lain bebacin jadi apa ya hampir kayak ptt yang itu ya mirip ptt sink iya semisintetik ptt jasso fd itu loh yang harganya kan diatasnya jauh ya kalau misalkan teman-teman pengen coba eneos ct ya atau mungkin user-user idemitsu kan harganya tidak terlalu beda jauh mungkin ini bisa wajib dicobain kalau kepengen beli bisa di link deskripsi ya teman-teman ya sudah mungkin seperti itu dulu videonya ini review tentang krak sudah sangat komplit sekali secara pemakaian secara gebernya iya itu pemakaian kasar aman jelas kasar repul sudah jelas ya teman-teman terima kasih buat yang sudah menonton video ini sudah mengeklik video ini jangan lupa like komen share dan subscribe karena subscribe dari anda adalah oleh samping bagi saya terima kasih sampai jumpa di pemuda sakit hati selanjutnya selanjutnya